Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Hari ini aku mau ngasih resep puding Tapi ini bukan puding yang biasa Jadi aku bikin puding yang sangat enak banget Nih seperti yang kalian lihat disini Teksturnya tuh bener-bener lembut banget Enak banget, ini nyoklat banget Dan tampilannya juga sangat cantik Ini cocok banget deh buat kamu pecinta coklat Puding yang aku buat hari ini Namanya adalah puding Black Forest Puding ini cocok banget untuk ide jualan Maupun untuk isian snack box Kalau mau tau apa aja bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton video ini Jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Kita langsung aja untuk bahan yang pertama Disini ada satu bungkus agar-agar yang plain Atau tanpa warna 750 ml susu UHT 80 gr dark coklat Dan ini tuh udah aku iris-iris tipis seperti ini Biar nanti dia mencairnya lebih cepat saat dimasak 10 gr coklat bubuk Gulanya aku pakai 90 gram Kalau misalkan mau ditambah atau dikurangi Ini selera masing-masing Untuk toppingnya disini aku menggunakan Slice strawberry Kemudian ada 80 gr dark coklat Tapi ini udah aku parut jadi kecil-kecil seperti ini Diparut aja pakai parutan keju Lalu ada buah cherry Disini aku gunakan yang manisan cherry Selanjutnya aku juga pakai whipped cream Nah ini bubuknya udah aku siapkan ada 100 gram Kemudian untuk air putihnya ini ada 200 ml Gunakan air putih dingin yang habis keluar dari kulkas seperti itu Sekarang langsung aja kita tuangkan bubuk whipped creamnya Lalu air dinginnya juga dimasukkan semuanya Kita mixer dengan kecepatan yang tinggi Sampai nanti dia akan mengembang Dan untuk hasilnya seperti ini Selanjutnya kita bikin pudingnya Ini aku masukkan dulu coklatnya Gula pasir Bubuk coklat Sekarang masukkan bubuk agar-agarnya Susu UHT Aduk sampai semuanya tercampur rata Dan ini kita masak sampai nanti tuh tercampur adonannya Ini diaduk-aduk aja biar gak ada yang menggumpal Jadi nanti semuanya tuh tercampur rata Kalian bisa lihat disini sekarang udah mendidih Kalau udah seperti ini kita matikan aja apinya Dan boleh banget kalau misalkan mau disaring Biar dia nanti hasilnya tuh lebih lembut Gak ada ampasnya Setelah uapnya gak terlalu banyak Langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan Disini aku udah siapkan cetakan yang 150 ml Nah ini ngisinya segini aja Dikira-kira jadi jangan sampai full banget Karena nanti akan kita tambahkan topping Lakukan semuanya sampai selesai Kalau udah selesai Ini kita tunggu sampai nanti puddingnya tuh set Nah ini puddingnya udah seperti ini Dia udah set Langsung aja kita masukkan whipped creamnya Nah ini memutar seperti ini aja Untuk banyaknya mau seberapa Selira masing-masing Ini aku pakai aja secukupnya Selanjutnya aku akan masukkan Slice strawberry-nya Nah ini juga bikin rasanya tuh jadi enak banget Karena nanti ada asam-asamnya gitu Jadi gak akan enak Setelah slice strawberry Sekarang kita masukkan coklatnya Ini adalah coklat yang tadi udah diserut atau diparut Tinggal diratain aja Kita lakukan semuanya sampai selesai Setelah coklatnya rata seperti ini Langsung aja masukkan cherry-nya Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Bener-bener sangat menarik banget Dan ini tuh rasanya enak Buat kalian pecinta pudding dan pecinta coklat Wajib banget cobain resep ini Kalau beli pastinya ini tuh mahal Karena bahan-bahannya juga premium Nah kalau bikin sendiri Lebih enak, lebih puas, dan lebih hemat Dan untuk hasilnya sendiri tuh bener-bener lembut banget Ini nyoklat banget Nih kalian bisa lihat teksturnya seperti ini Apalagi dimakan pas puddingnya udah dingin Wah ini mantep banget Pokoknya kalian wajib banget cobain resep ini di rumah Ini sangat mudah banget Oke terima kasih udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Selamat mencoba di rumah semuanya Terima kasih telah mencoba di rumah semuanya Terima kasih telah mencoba di rumah semuanya